Masalah pilkada serta yang akan dilaksanakan pada bulan 6 tahun 2018 makin kesini makin ramai dan sudah makin nampak ketika beberapa bakal calon rubati berkebaran di setiap lining, di setiap desa, di setiap jalan-jalan yang dimudahi oleh masyarakat Jadi saya meminta kepada Pak Acep selaku Bupati Kuningan yang sekarang kalau bisa, kalau bisa untuk segera melakukan evaluasi dalam penetapan yang isunya sudah hampir 90% dari DPP untuk satu paket Maka dari itu kami sebagai pengamat politik, hukum, dan pemerintahan sekali lagi meminta kepada Bapak Ajakurnama SHMH yang sekarang menjadi Bupati Kuningan kami agar Pak Bupati sekarang untuk melakukan evaluasi yang lebih bagus dalam pemenangan pemilu yang akan datang ya dalam artian, Bupati saya memohon untuk dengan satu paket tapi harus mengadakan koalisi itu kami memasukkan Bupati koalisi dengan siapa, dengan Pak Kemana itu hak semuanya diserahkan kepada Pak Acep dalam hal ini hak bioplatutnya ada Pak Acep sebagai mengimpin kuning yang akan datang tapi kami memohon kalau bisa dengan pasangan tersebut harus berhati-hati dalam penetapan pasangan K2-nya dan saya yakin kalau Pak Acep bisa koalisi itu mungkin lebih terluasa untuk memenangkan pilkada yang akan datang di 2018 alasannya itu ada Pak di RSP alasannya untuk menurut kami sudah dicontohkan beberapa pemilihan serentak baik Pilbu maupun Bupati Bupati sekarang belum ada yang menonjol dalam artian yang menang untuk satu paket bahkan yang ada kalah untuk itu terlepas yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kuningan apalagi Kuningan ini kota kecil tapi suhu politiknya tinggi mudah-mudahan di dalam pilkada ini Pak Acep bisa melaksanakan atau melobi-lobi atau memohon kepada DPP untuk sedangkan melaksanakan koalisi pertimbangannya kalau kalau satu paket dikarenakan yang namanya Kuningan ini kan sensitif apalagi Kuningan di sini kota kecil tapi suhu politiknya tinggi jadi yang sudah-sudah itu kan harus jadikan barometer oleh Pak Bupati dikarenakan kalau sepaket itu rasa berat untuk memenangkannya dan kami selaku pengamat politik yang di Kuningan kalau bisa Pak Acep itu melakukannya atau pendekatannya dengan partik politik yang lainnya yang sudah mempunyai satu pengalaman biar di dalam melaksanakan nanti pemerintahan yang akan datang itu biar Pak Acep fokus di dalam pelaksanaan pemerintahan dan wakilnya bisa melaksanakan pembangunan secara baik dan benar kalau emat kami untuk yang lebih tepat kalau bisa kami mengharapkan adalah wakil itu untuk dijadikan wakil dari biokrat terlepas itu biokratnya siapa-siapa yang penting biokrat itu harus diambil karena kan untuk mempersatukan pegawai negeri yang begitu banyak yang begitu dibikan yang kurang lebihnya sekitar 16.000 orang